Jeruk dalam pepaya Cara menanam jeruk dalam pepaya atau jeruk berbuah pepaya Jeruk dalam pepaya yang merupakan tanaman jenis keluarga Ruta C.A.I. Adalah tanaman jeruk yang memiliki buah berbentuk pepaya. Isi buahnya merupakan perpaduan jeruk dengan pepaya. Tapi jangan dibayangkan daging pepaya yang berwarna merah atau kuning ya. Karena buah daging jeruk berwarna putih, rasanya pun tentu berbeda dengan rasa pepaya. Menanam jeruk katanya tidaklah sulit. Jeruk bisa tumbuh di daerah panas maupun dingin. Dan tidak berpengaruh dengan sirkulasi tanah, sepertinya mudah ya. Jenis batang jeruk paya pun walaupun kurus batangnya kecil, tetapi sangat keras dan kokoh. Sehingga mampu nenahan beban buah yang berat. Diperlukan 6-8 bulan untuk menikmati hasilnya. Jika tanaman ini ditanam di tanah langsung, tetapi jika menggunakan media pot. Biasanya setelah 1 tahun baru berbuah. Layaknya pohon jeruk. Pohon jeruk paya ini pun bisa berbuah sepanjang tahun. Dengan memiliki banyak dahan dan ranting, tinggi pohon ini berkisar antara 1-2 meter. Tertarik menanam jeruk paya? Caranya mudah. Setelah bibit jeruk paya dibeli, lepaskan plastik dari cangkokan bibit jeruk paya. Siapkan polybag berukuran kecil dan juga tanah yang sudah dicampur dengan kompos. Untuk di awal sebaiknya, hindarkan tanaman dari panas dan hujan. Setelah tanaman lebih besar atau kurang lebih 1 bulan. Pindahkan jeruk paya ke media yang lebih besar. Atau langsung pindahkan ke tanah dengan kedalaman tanah sekitar 10-20 cm. Mudah bukan? Selamat menikmati jeruk paya. Selamat menikmati jeruk paya. Selamat menikmati jeruk paya.